Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sentris kalian, minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur ekstrinsik dan instrinsik ya Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi unsur ekstrinsik Nah, judul kali ini adalah Identifikasi unsur ekstrinsik cerita atau novel sejarah Nah, ada tiga hal yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini Yang pertama, analisis Ini, tema utamanya adalah analisis unsur ekstrinsik cerpen Ada tiga bagian Yang pertama adalah latar belakang masyarakatnya Ya, latar belakang masyarakatnya Kemudian, latar belakang pengarang Yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut ya Nah, latar belakang masyarakat ini Terdiri dari politik, sosial, ekonomi ya Nah, apa penjelasannya nanti insya Allah pada slide berikutnya Kemudian, latar belakang pengarang Ini riwayat hidup pengarangnya Ya, perjalanan hidupnya mungkin dari sejak dia kecil Ya, sejak dia sekolah sampai dia berhasil menjadi orang yang berhasil Orang yang terkenal misalnya Kemudian, kondisi psikologis atau kejiwaannya Seperti apa, apakah dia orang yang Jujur Ya, orang yang berakal Tidak gila dan seterusnya Kemudian, nilai-nilai yang terkandung disitu Ada nilai agama, sosial Ya, budaya Dan seterusnya Baik Nah, ini unsur ekstrinsik Sebagai penjelasan tambahan dari slide sebelumnya Agama ini Maksudnya adalah Nilai yang bersumber dari nilai-nilai agama Ya, contohnya Contohnya jujur Misalnya sifat jujur Kemudian taat beribadah Suka membantu orang lain Nah, itu nilai-nilai bersumber dari nilai agama Kemudian, budaya Ya, itu nilai yang menjadi ciri khas suatu bangsa atau peradaban Saya sudah sampaikan ini Contohnya apa Contohnya budaya gotong royong Misalnya untuk bangsa Indonesia Kemudian untuk orang sasak Kawin lari dan seterusnya Yang ketiga ada moral atau etika Yaitu unsur perilaku tokoh yang menonjol Ya, misalnya Misalnya Buya Hamka Tokohnya yang menonjol adalah Pemberani Ya, tidak berbohong Yang keempat Sosial Interaksi atau pergaulan tokoh Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Ya, itu sosial Jadi, perilakunya Saat berinteraksi dengan orang lain Dalam kehidupan sehari-hari Yang terakhir Estetika Keindahan cerita Seperti apa Fakta cerita Kemudian Teknik Teknik menceritakan cerita itu Kemudian Dan yang lain sebagainya Baik Kita langsung ke contoh soal Untuk memahamkan Antun semua Waktu holil Anak haji Zainuri sunatan Aku masih sang Amat kecil Di kotaku Belum ada listrik Apalagi radio dan televisi Hiburan satu-satunya Bagi anak-anak kecil Di waktu sore hari Ialah Menonton orang Memasang lampu Lampion yang dikerek Di setiap perempatan jalan Dan memburu-buru Laron Bila mana musimnya tiba Unsur ekstrinsik Yang ingin ditonjolkan Dalam penggalan cerpen tersebut Adalah latar belakang apa Nah Jawabannya adalah Adalah sosial masyarakat Mana buktinya Buktinya adalah Disini menunjukkan interaksi ya Atau Tata pergaulan masyarakat Pada saat itu Ya Misalnya Buktinya mana Nah Ya Ini Anak-anak kecil Di sore hari Menonton Orang memasang lampion Ada Ada gotong royong Disitu yang terbangun Kemudian juga Ini mungkin Holil Waktu sunatan Juga banyak orang yang kumpul Biasanya Nah ada unsur Ada unsur Gotong royong juga Disitunya Baik Nah Lanjut yang ke Terakhir Saat yang terakhir Insya Allah Hanya sekarang Tinggal penyelesaiannya Apakah secara Yuridis Atau secara Kekeluargaan Yang lebih Manusiawi Bukan secara Hewani Aku tahu Gaji Pak Ali Mungkin sangat Pas-pasan Apalagi Istrinya Tidak bekerja Bagaimana Nasib anak-anaknya Dan Istrinya Nanti Kalau Dipenjara Atau mungkin Dipecat Dari Jabatannya Salah Ketik Penggalan Cerpen tersebut Menyeratkan Nilai Titik-titik Mana jawabannya Nah Jawabannya adalah Kemanusiaannya Meskipun tidak Kita sampaikan tadi Ini contoh soal Yang pernah keluar Soal ujian Nasional Jawabannya adalah Kemanusiaan Mana buktinya Buktinya adalah Ada perasaan Iri Atau Iba Ada perasaan Iba Atau Kasihan Meskipun Pak Ali ini Melakukan Kesalahannya Karena Kalau Pak Ali ini Dipenjara Maka Kasihan Anak-anaknya Yang masih kecil Dan istrinya Tidak bekerja Lagi Masya Allah Baik Mudah-mudahan Yang singkat ini Bisa bermanfaat Ustaz cukupkan Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh